Oke kita berjumpa lagi di Cryptopedia dan kembali kita akan update CoinWitchin Untuk kali ini kita akan update Vita Inu atau Vino Yang sepertinya cukup terombang-ambing atau cukup terhempas Oleh kondisi market crypto pada saat ini Karena BTC yang terus naik, terus terbang, terus showcase Jadi Vita termasuk salah satu coin yang kurang lebih Merasakan dampak yang cukup berat karena perubahan yang terjadi sekarang ini Dan langsung aja kita ke CoinMarketCap teman-teman Vita Inu ringinya sekarang 838 Ini turun ya tadinya sekitar 600an Sekarang ada di posisi 800 turun 200an Cukup banyak turunnya Harganya juga nolnya nambah kayaknya Tadinya cuma 2, sekarang 3 0,001695 Seperti itu, kemudian volume 24 jam terakhir River cukup signifikan naiknya 82% Mungkin ada yang melakukan serok atau melakukan pembelian di bawah cukup banyak Sehingga juga berpengaruh ke volumenya Seperti itu Dan kemudian grafiknya Teman-teman bisa lihat sendiri dalam satu bulan terakhir ini Merah membara dan hampir nyampe ke kerak bumi ya Jadi hampir semua coin micin Kondisinya more or less the same Karena mereka tidak bisa bertarung face to face Atau way to way dengan Bitcoin yang sedang naik Lumayan tinggi Sekitar 20 atau 30% Sehingga semua coin Bahkan gak cuma coin micin Tapi juga coin-coin yang lain Gak cuma token maksudnya Tapi coin-coin juga Sedikit banyak terpengaruh Oleh pergerakan BTC yang naik itu Dan kalau kita lihat di 3 bulanan Mungkin akan lebih terlihat Jadi teman-teman bisa lihat sendiri Di awal 2023 ini Sempat naik Vita Ino Dia sempat melakukan beberapa pumping 3 kali 1, 2, 3, 4 Atau mungkin 5 kali Agar bisa mencapai pijakan yang cukup lumayan Untuk mengawali tahun 2023 ini Dan cukup berhasil Karena sempat berada di level 0,00026 Walaupun akhirnya kemudian Seiring dengan berjanjanya waktu Karena ekonomi yang membaik Dan kemudian BTC yang terbang tinggi Dan juga FOMC divide yang terus-terusan dilakukan Akhirnya Vita Ino sedikit rempas Ke posisi yang sekarang ini Jadi teman-teman bisa lihat Sekarang posisinya hampir Mendekati awal Januari ya Balik lagi Hampir balik lagi Kita gak tahu Apakah ini akan bisa Reverse Atau enggak Tapi yang jelas Posisi yang sekarang Kalau kita lihat di 1 year itu Dia paling gak Posisinya udah hampir berada di bawah Teman-teman Posisi terbawah itu Dalam waktu 1 tahun terakhir Itu 13 Mei 2022 Atau setahun lain yang lalu Kurang lebihnya Dan mungkin Jika berhasil menembus Angka paling bawah itu Ya kekerak bumi Mau ngapain lagi Cuman Sepertinya Vita Ino ini Sedikit banyak Bisa melakukan Perlawanan Karena terkenal dengan Resistensi dan militanya Tapi ya kita tunggu aja lah Vita Ino akan Seperti apa Karena memang Ini adalah project Yang bisa dibilang Dengan modal yang cekak Hanya bermodalkan semangat Kurang lebih seperti itu Kemudian Kalau kita lihat di Twitternya Sekarang baru NFT ya Dia fokusnya Ke NFT Kita lihat di Project roadmapnya 2023 Quarter 1 Dia lebih banyak Melakukan beberapa Partnership Exchange Exchange Kemudian VinoSwap Dan VinoBurn Dan juga NFT Serta filantropi Tambahan Ada Turki Earthquake Relief Karena kemarin ada Gemba di Turki Dan Vino sempat Menyumbang Sekitar 60 ribu Botol minuman Yang sebuah Kegiatan atau aksi Yang cukup bagus Dari segi kemanusiaan Kemudian Di quarter keempat 2022 Kalau kita flashback sedikit Dia fokus ke NFT Jadi kalau sekarang Masih berbawa Buah NFT di Twitternya Harap maklum Karena sedang Fasanya di situ Untuk kedepannya Di quarter kedua Mungkin dia akan Banyak di Melanjutkan Di Vino Pay Dan Vino Wear Desainernya Dia jualan Clothing juga Kemudian Listing Partnership Marketing Dan seterusnya Jadi more or less Dia hampir Belum masih banyak Sampai 2024 Tapi overall Dia masih terus berjalan Dengan modal yang cekak Cuman yang Posisinya seperti itu Kemudian Di Februari 2023 Project update Seperti dikutip Dari medium Postingannya disitu Teman-teman bisa lihat sendiri Ini adalah Overall yang sudah Dilakukan Ini VinoSwap Sudah VinoPay Sudah Kemudian lagi Ini VinoPay VinoPay Sudah Kemudian VinoBurn Dia juga melakukan Burning Untuk Bulan Kapan ini Bulan Februari Kemarin Kemarin Dan kemudian Dia juga Melakukan Filantropi Seperti yang saya Bilang tadi 60.000 botol Water Dan funds To affected areas Di keempat Di Turki Seperti itu Dan kemudian Di BSC Daily Vino menduduki Ranking 1 Untuk Top BNP Chain Projects By Ltrank Pertanggal 24 Maret 2023 Jadi sekitar 5 harian Yang lalu Vino Berada di Level 1 Ranking 1 Altranknya Di atasnya Baby Dog Dan juga Beberapa token Yang lainnya Kira-kira Seperti itu Dan itu Teman-teman Update untuk Vino Atau Vita Inu Kali ini Tidak banyak Memang Biasanya Kalau BTS nya Lagi terbang Memang Vino Langsung Cep-clakep Diem Gak ada Suaranya Karena Ya mau Gimana lagi Kalah segala-galanya Teman-teman Dia cuman Menang militansi Dan menang Resistensi Dia tidak Banyak Melakukan Cuap-cuap Juga Karena mungkin Tipikal Coin nya Seperti itu Jadi ya Mau gimana lagi Tapi ya Buat para Army nya Buat para Holdernya Monggo Gimana Terserah Apakah Mau tetap Megang Vino Untuk Kedepannya Atau Mau cut loss Di tengah Kondisi Market Crypto Yang Sepertinya Sudah Sedikit Banyak Mulai Bullish Karena Banyak Orang Yang Mulai Optimism Kembali Siren Dengan Berjalannya Waktu Walaupun Juga Ada Juga Yang Bilang Pesimis Karena Kejadian Di Silicon Valley Bank Kemarin SPB Jadi ya Kita Tunggu Aja Seperti Apakah Impactnya Ke Market Crypto Dan Juga Ke Coin Machine Seperti Itu Dan Saya Kiranya Itu Update Untuk Vita Inu Kali Ini Thank you Very Much Sudah Menyaksikan Tetap Di Cryptopedia Dan Seperti Biasa This is Not Financial Advice Do Your Research Segala Sesuatu Menuh Menjadi Tanggung Jawab Dan Resiko Teman Teman Sendiri Jangan Lupa Subscribe Like Share Dan Kita Berjumpa Lagi Di Update Vino Yang Berikutnya Oke And Saya Sampai Sampai Sini Thank you Very Much And Bye For Now